bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa khususnya mahasiswa program studi hukum pidana islam hukum tata negara hukum keluarga perbandingan madhab dan hukum dan berbagai program studi yang lain jinayat 2 pada kesempatan kali ini akan digemukakan dibacakan soal tidak bisa diperlakukan hukum kisos bagi anak kecil orang yang tidak waras dan orang yang masih tertidur serta bagaimana antara yang agamanya berbeda yang dibaca dari kitab Al-Muhadhab Juz 2 halaman 173 paragraf kedua mungkin dua atau tiga fasal ya mari kita lihat Bismillahirrahmanirrahim faslun ini sebuah fasal tidak berlaku hukum kisos bagi anak kecil orang gila seperti yang disabdakan Rasulullah bahwa pena diangkat dari tiga kelompok anak kecil sebelum dia balik yang sedang tidur atau orang yang sedang tidur sampai dia terbangun sadar serta yang berikutnya adalah orang gila sampai dia normal atau sampai dia waras disampingkan hadis ini wali anahu karena kisos itu adalah hukubatun muhuladzotun sebagai sangsi yang berat falam yajib alas sobi wal moznuni kal hudud ya maka karena itu sebagai sangsi yang berat maka tidak wajib diberlakukan kepada anak yang belum dewasa masih kecil dan juga orang yang gila yang tidak normal pesikisnya ya kalau hududi sebagaimana hudud walqotlu bil kufri wafi sakron ya sebagaimana hudud dan juga dalam soal kisos pembunuhan akibat adanya kekafiran atau ya dalam hal ini kemurtadan gitu ya wafi sakroni toriqoni ya di dalam hal orang yang mabuk ada dua jalan ada dua metoda ya min ashabina dari ulama-ulama madhab kami madhab syafi'i kata imam abu ishaq ashirozi gitu jadi wamin ashabina mankola yajib walehi kisosu kaulan wahidan ada satu pendapat itu tetap mengatakan anak kecil tetap di kisos ya orang gila tetap di kisos gitu ini satu kaul wamin hun mankola fihi kaulani ada juga diantara mereka yang berpendapat itu dua pendapat itu katanya dalam kitab pembahasan mengenai talak sudah diterangkan oleh beliau ya jadi itu nanti kalau dikaitkan dengan soal arkanul jinayah bahwa ada istilah apa arruknul adabi jadi unsur muril bahwa pelakunya itu secara pesikis tidak terganggu mari kita lihat urean Abu Ishaq Ashirazi berikutnya soal faslun wayuktarul muslim bil muslimi wadzimiyu bidzimiyyi wal hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal dhaqaru bil dhaqari wal untha bil untha ya hukum kisos itu diberlakukan kepada orang muslim yang membunuh orang muslim ya jadi ini baknya bak sahabah biyah ya orang muslim dikisos akibat membunuh orang muslim orang kafir dikisos akibat membunuh kafir dikisos akibat orang yang statusnya merdeka dikisos karena membunuh orang merdeka hamba sahaya dikisos karena membunuh hamba sahaya laki-laki dikisos akibat dia membunuh laki-laki wanita juga dikisos akibat dia membunuh wanita yang lain dikisos didasarkan atas firman Allah ini dalam surat al-baqru ayat 7-8 jadi ini surat al-baqru ayat 1-7-8 kemudian para para mahasiswa wa yuktalu zimiyu bil muslimi jadi orang kafir zimiyu tetap dikisos akibat dia membunuh orang muslim walabdu bil khuri seorang yang statusnya hamba sahaya dikisos akibat dia membunuh membunuh orang merdeka kemudian wal-untha bin zakari seorang yang berjenis kelamin perempuan dikisos akibat dia membunuh laki-laki li'an nahu karena sesungguhnya iza qotala iza qotala kun lu ahidin minhum karena kalau masing apa kalau seseorang itu menghabisi nyawa yang lain masing-masing diantara mereka mereka itu an biman huamithluh dengan membunuh seseorang akibat membunuh seseorang yang dia statusnya sama jadi artinya kalau membunuh hamba sahaya sambah hamba sahaya itu dikisos apalagi yang dibunuh merdeka kalau perempuan dengan perempuan apalagi kalau perempuan bunuh laki-laki itu soal kedudukannya status merdeka dan gender ini kalau kita memang begitu ada istilah gender ada istilah perbedaan antara laki dan perempuan maksudnya kalau sesama dikisos apalagi yang lebih abdol apalagi yang lebih diunggulkan wayuk ketalul dakaru bil unta dan seorang laki-laki harus dihukum kisos akibat dia membunuh seorang perempuan pokoknya sekarang ini kalau hukuman apa ya hukuman mati itu berlakukan pada orang yang menghabisi nyawa dengan sadis 5 ruwiya Abu Bakrin Ibnu Umar Ibnu Amr Ibnu Hazm An Abih karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm An Abih dari bapaknya An Jaddi dari kakeknya ini bapaknya Ali Hadis kakeknya Ali Hadis Rasulullah S.A.W. kata baila ahlili yamani bikita bin fihil faro'id was sunan ya Rasulullah Rasulullah S.A.W. menulis ya atau mewajibkan ila ahlili yaman bikita bin fihil faro'id was sunan jadi menetapkan kepada penduduk yaman ini yang diutus dulu Mu'ad bin Jabal ya yang dalam kitab itu atau risalah itu disebutkan ada tentang ilmu faro'id ya ada tentang sunah-sunah ya yang kemudian Anar Rajula Yuktalu Bil Marah seorang lagi-lagi di kisos akibat dia menghabisi nyawa seorang wanita walian nal merata karrojuli fi haddil kodafi karena seorang perempuan itu sama dengan seorang laki-laki dalam hal sanksi tindak pidana kodaf atau menduduh apa tanpa bukti seseorang melakukan persinaan yang dituduh al-muhsonah atau orang yang baik orang yang menjaga diri yang ma'ifah yang kemudian dikatakan al-ghafilatil mu'minat orang yang mu'min yang terlena terlena itu artinya terlena dalam berbuat kebaikan terus-menerus tidak terbersit dalam hatinya melakukan kemaksiatan seperti Syedetina Aisyah itu kan betul-betul dulu pernah di fitnah di fitnah di gosipkan berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal ini kasusnya di zaman Rasulullah maka adalah dia itu seperti laki-laki dalam hal tetap diberikan sanksi kisos para mahasiswa mari kita lanjutkan apa kalimat yang penting untuk disampaikan ini masih ada sekitar 10 menit lagi ke depan mudah-mudahan bisa dibaca dan difahami faslun satu fasal ini masih dalam halaman yang sama 173 dari kitab Al-Muhadab Tidak wajib dikisos atas orang muslim yang membunuh orang kafir dan juga tidak wajib dikisos atas orang yang merdeka dimana dia melakukan pembunuhan kepada hamba sahaya ini konteks ini konteksnya atau katakan tekstualnya seperti ini nanti kita lihat dalilnya lima ruwiya'an aliyin karamallahu atas dasar hadis yang diriwati oleh Imam Ali karamallahu atas dasar anahu qola sesungguhnya Imam Ali pernah mengatakan diantara ketentuan sunnah hadis Rasulullah bahwa seorang muslim tidak bisa dijatuhi hukum kisos akibat membunuh orang kafir dan juga diantara ketentuan sunnah ketentuan hadis Rasulullah seorang hamba seorang apa seorang merdeka tidak bisa dikisos akibat dia membunuh seorang yang merdeka kalau misalnya ada seorang kafir yang melukai menganiaya kepada kafir lain atau lainnya kemudian kafir itu masuk Islam sebagai pelaku tindak pidana atau hamba sahaya laki-laki menganiaya hamba sahaya yang laki-laki lain atau antar hamba sahaya dan yang menganiaya yang melakukan tidak pidana itu kemudian dimerdekakan diberlakukan hukum kisos darinya karena keduanya sepadan sepadan dalam kontab hukum kisos kan ada kesepadanan dan itu kesepadanan itu ada pada pada saat hukum ini ditentukan wajib halal wujub wal-i'itibaru bihalil wujub dan yang bisa diambil pedoman mengenai keadaan diwajibkannya apa ini diwajibkannya hukum ini bahwa adalah li'anal kisos sokal hududi wal-haddu yu'tabaru bihalil wujub kisos itu sama dengan hudud yang dianggap dengan apa dihitung mengenai kapan dianggap sebagai waktu wajib gitu ya bidali li'annahu idha zana wahuwa bikrun thumah sona uqima layih haddu bikri kalau misalnya dia berzina pada saat dia masih pada saat dia berzina itu masih gadis atau masih gairu muhson kemudian baru muhson menyusul gitu ya karena menikah setelah dia berzina uqima layih haddu bikri maka yang ditetapkan hukumnya pada saat dia masih berstatus gairu muhson makanya cukup dicambuk gitu ya karena ini mirip dengan soal kaidah hukum tidak berlaku surut gitu makanya uqima li'haddu bikri walau zana wahuwa abdun thumah u'tiqah kalau dia ketika berzina masih menjadi status hamba sahaya kemudian dia baru dimerdikakan uqima layih haddu abdi maka ditetapkan hukum ketika dia masih berstatus menjadi hamba sahaya statusnya separuh hukumannya kalau di seratus jasa lima puluh doang gitu lima puluh kali cambuk maka dianggap diiktibarkan dihitung kewajiban kisos itu pada saat apa ya ya pada saat dia status hukumnya itu jadi jadi tadi kelimatnya itu li'anal ya sebentar ini membaca yang di hp agak ribet jadi saya langsung membaca pada kitabnya jadi li'anal kisos oh ini yang dibawahnya wawajab ayyuk tabar kisos wawajab maka diitibarkan diambil pelajarannya itu diambil pedumannya itu ya kisos pula pada saat ada kewajiban wain koto'a muslimun ya wain koto'a muslimun kalau seorang muslim memotong iadadzimiyin tuma aslama gitu ya memotong tangan orang kafir zimi setelah memotong dia masuk islam ya ini ada Pak Nur Yamin di depan saya ternyata jam pertama juga beliau ngajar hari hari kamis jam pertama jadi tadi apa kalimatnya wain koto'a muslimun iadadzimiyin tuma aslama tuma mata kalau orang apa ini hamba sahaya bukan bukan seorang muslim memotong tangan kafir zimi kemudian kafir zimi itu masuk islam tuma mata kemudian dia meninggal aw kotwa hurun iadadzimiyin atau orang merdeka memotong tangan hamba sahaya tuma ukti kemudian hamba sahaya itu dimerdekakan tuma mata kemudian meninggal tidak menjadi wajib kisosnya itu akibat dia masuk islam ya tadi kan kemudian akibat hamba sahaya itu dimerdekakan alasannya apa li'an nataka fu'a makdumun karena kesepadanan menjadi tiada makdum kesepadanan yang sama agama karena akibat dia masuk islam yang tadi kafir zimi jadi seperti itu ya memang ini agak ini ya agak agak menjadi pertanyaan ya tapi tadi disebutkan li'an nataka fu'a makdumun indawujubil jinayati tidak apa menjadi tiada ketika diwajibkannya dinayati fa'in jaroha muslimun musliman summartadda orang muslim ya seandainya melukai orang muslim kemudian dia yang melukai itu murtad eh bukan yang murtad summartadda majuruh kemudian yang dilukai itu murtad summa aslama kemudian masuk islam summa mata kemudian mati ya fa'in naqoma firidah zamanan ya kalau dia dihukum ya pada saat dia murtad ya zamanan suatu masa ya yisrol jarhu atau yasril jarhu firidah 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 ini tadi disebutkan fa'in aqoma firidah di zamanan ya zamanan yisrol jarhu firidah lam yajib al-qisos firidah 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 tasqutul kisos ya jadi ini tampaknya diskusinya itu kok agak ribet ya nanti kita cermati udah 20 menit ini diulang dari kalimat fa'in aqoma ya nanti akan diteruskan dalam kalimat fa'in aqoma firidah zamanan ya ini ada perlu penelahan lebih lanjut kalimat yisro itu artinya apa kemudian nanti kaitannya dengan status pemberlakuan hukum karena ada siroyah ini dari kata-kata yisro tadi ya atau yasri itu menikah ya menikah yasril jarhu fimithlihi lam yajib il-qisos ya ini nanti kita cermati lebih lanjut karena sudah 21 menit ya supaya tidak kelamaan bagi yang mau mencermati lebih lanjut nanti kita akan lanjutkan kajian ini memang tidak apa tidak aplikatif tetapi tetap harus kita telusuri ya supaya kita mengerti terima kasih mudah-mudahan ada manfaat wallahul muwafiq walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati